Inilah lokasi galian tambang batu bara tradisional yang tertimbun longsoran tanah akibat guyuran hujan sejak minggu kemarin. Senin siang, cuaca cukup cerah sehingga proses evakuasi korban terperangkap dilakukan. Evakuasi pun melibatkan ratusan aparat TNI, Pori, Basarnas, BPBD, dan masyarakat setempat. Sebelumnya, 23 orang penambang terperangkap di lubang terowongan pada minggu sore. Lima pekerja berhasil keluar saat air mulai masuk ke dalam terowongan dengan menerobos terjangan air. Pekerja yang selamat pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut. Senin dini hari, tujuh pekerja dievakuasi. Namun, masih ada sepuluh penambang terjebak di terowongan. Evakuasi pun terkendala sulitnya medan dan lokasi galian tambang sedalam 40 meter. Kemarin pukul 15 itu terjadi hujan lebat di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga menyebabkan adanya longsor yang di bekas tambang sehingga masuk ke dalam lubang-lubang bekas galian tambang. Sehingga ada pekerja-pekerja tradisional yang ada di sini lebih kurang 22 orang yang bekerja di dalam. Sehingga air tadi masuk sehingga mereka terkepung dan terperangkap di dalam. Terus tadi malam, atas bantuan kita berusaha untuk membantu mereka ada tujuh orang yang sudah bisa terselamatkan melalui lubang yang ada di bawah sini. Proses evakuasi masih dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sementara, lokasi sudah dipasangi garis polisi.